Saya berdiri di sini ya, kita diskusi saja, mudah-mudahan nanti kalau saya dari praktisi ya, lebih dari seperempat abad, jadi ini, apa temannya, ini manusia ikan ya, jadi yang diurus rumah ikan, cuma kita berusaha sharing, ya, hari ini saya memberikan materi untuk ikan air tawar, walaupun lebih banyak sebenarnya Indonesia tadi disampaikan oleh Budini, itu menjadi negara eksportir terbesar nomor dua, untuk komoditas perikanan setelah cairan, namun ternyata dari sisi kemakmuran, kita masih jauh ya, dan kalau di daerah saya, di Solo, Jogja, biasanya iwa enopo gitu ya, tapi yang keluar bukan ikan, tapi tempe, tahu, itu salah kaprah. Baik, kita mulai karena waktunya singkat ya, tantangan air tawar. Jadi saya sedikit cerita, Bapak-Ibu sekalian, kita di tahun 2019 kemarin ya, itu hampir saja kita mampu menggeser Vietnam, untuk memasok jemaah, umroh, dan haji kita dengan patin kita, ya. Namun, Kaudara Allah, 2020 kita diberikan ujian ya, COVID-19, dan serta-merta haji dihentikan, ya, kalau nggak salah sampai dua tahun oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Apa yang terjadi dengan patin kita, Bapak-Ibu sekalian, ikut di stop. Padahal waktu itu semangat kita, ya, terutama para petani, petambah patin, ya, khususnya yang dari Jawa Timur ada, mungkin di Bulung Agung, ya, yang terbanyak, itu sudah pada posisi siang semua. Waktu jati lukur, isinya waktu itu juga patin semua. teman-teman industri perikanan yang tadinya mengolah jemur salvis, ya, lari juga ke patin, ya, ada satu teman saya yang membuat patin-patin itu di Karawang, di Cekampe, karena nafasnya semua untuk mengisi kekosongan ikan patin, ya, yang kita sudah mendapatkan persetujuan dari Saudi Arabia, dan kita bisa menggeser Vietnam waktu itu. Sekali lagi, ya, ternyata ini tidak menjadi kenyataan. Dua tahun tidak ada haji, dan setelah haji diduka kembali, ternyata Vietnam mengoreksi kesalahannya, ya. Harganya jauh lebih murah dari kita, dan satu hal kualitas, lebih bagus mereka. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kenseng kita semua, ya, khususnya para pekiat di Karawang, karena salah satu kelemahan kita, itu harganya tidak kompetitif, dan yang kedua agak bau lumpur. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kemudian, karena haji umrah tidak jadi mengambil tadi porsi patin, yang terjadi di lapangan adalah red ocean, ya, kita red ocean lagi, harga banding-bandingan, yang kalau kami di peringkaran itu maksimal glasing, itu hanya 12 persen, maka di lapangan sampai 40 persen. Walhasil apa, Bapak Ibu sekalian? Kita beli air, kan beli ikan. Inilah yang terjadi di lapangan, akhirnya ikan patin kita, batuh sejatuh-jatuhnya, harganya tidak, hampir tidak, boleh dibilang tidak kompetitif, ya, dan banyak yang beralih, ya, untuk kembali ke perikanan lain, khususnya banding, ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa mengawali, ya, kita sudah punya masalah banyak di ikan ini, yang sifatnya mudah menggusuk, harus dilakukan proses dengan suhu rendah, kemudian juga kalau salah memasak, nilai isinya hilang, ya. Kemudian juga, itu yang jadi masalah tadi, banyak lidah kita yang tidak cocok dengan ikan. Makanya kami dengan teman-teman di Jogja, ya, Bapak Ibu sekalian, monggo kalau pas berkunjung ke sana, kita banyak dirikan factory sharing, ya, untuk mengolah produk ikan ini, bisa masuk ke lidah kita, ya. Salah satunya, contohnya tadi, ada mangkuk lele, ya, kemudian, mungkin nanti saya bikin quiz, ya, ada saya bawa tuna lombok hijau, siapa yang bisa jawab, nanti bisa dapat, ini, ya, tambahan sambil waktu makan malam nanti. Baik, saya yakin, kalau kita bicara produk ikan, ya, air tawar, ini yang paling banyak kita jembat, ikan lele, ikan paten, ikan nila, ikan sepat, ikan mas, ikan babus, dan, saya pikir, mujair mungkin, ya, tapi tidak terlalu komergia, dan produk-produknya sudah banyak, dagingnya digilat, ya, terutama untuk nila, produksi tilapia Indonesia itu cukup tinggi, dan diekspor, ya, tetapi sekali lagi kita masih punya masalah dengan bau lumpur tadi. Jadi, nila kita atau tilapia kita juga belum mampu untuk bersaing, ya, khususnya dengan negara-negara seperti Vietnam dan China. Alhasil, memang banyak untuk konsumsi dalam negeri. Oke, kita coba mulai dengan paten. Kalau lihat dari proteinnya, ya, 60 persen. Bahkan paten ini, omega-3-nya paling tinggi. di antara sekian banyak ikan air tawar, ikan paten, ya. Ada yang dari Sumatera Utara, tidak? Ada. Oh, nanti saya kenalin. Jadi, ada di Beliserdang, itu ada namanya, UKM cukup besar, namanya Raja Paten. Ya, kenal. Oke, itu teman saya, Bu. Ya, nanti mudah-mudahan bisa jadi reseller untuk Jakarta, ya. Jadi, kulit ikan paten, insya Allah, itu sudah kemarin sampai ekspor ke Malaysia. Oke, tapi intinya adalah cukup banyak, ya, variannya bisa dibuat perupo. Kemudian juga tadi, kulitnya juga bisa dikonsumsi. Dan sekarang ini, banyak untuk limbahnya itu dibikin silase. Jadi, ada riset dari atau penelitian mahasiswa yang ke pakan ruminansia, ke pakan ternak. Nah, kita bisa manfaatkan limbah ikan, dari kepala ikannya, atau tulangnya, ya. Kemudian juga kulitnya, kita bisa manfaatkan untuk membuat silase. Dan ini salah satu terobosan khususnya pemerintah, ya, Kementerian Pertanian, untuk mengantisipasi kesulitan pakan pada saat musim kemarau. Ya, karena kita bisa ambil pada saat musim hujan seperti sekarang ini, sebanyak mungkin, ya, gedaunan yang dimakan oleh lembu, oleh kambing, ya. Kemudian, kita keringkang, kemudian kita fermentasi dengan silase ini. Prinsipnya adalah bagaimana pH-nya itu bisa rendah, ya. Biasanya pakai Sacromese cerevisiae, ya, atau Lactobacillus KCI, ya, mungkin teman-teman kisih juga sangat familiar, agar dia tidak, ini, apa namanya, ditumbuhi oleh mikroba lain, ya. Jadi, kita usahakan dalam suasana anerob, ya, kita tutup tempatnya, dan ini bisa dipakai sampai kebulan-bulan. Bahkan, kalau kita proteksnya itu bagus, bisa sampai satu tahun. Nah, artinya apa, Bapak-Ibu sekalian? Tadi kita ngomong paten aja, sudah tidak ada limbahnya, kan? Sampai dengan tulang, kepala ikan, kemudian sampai kulitnya. Nah, lele ini, lele rata-rata pasti suka, ya. Biasanya pecel lele, ya, di semua kota, itu, ya. Cuma, satu khas yang mungkin kita kadang-kadang kurang setuju, ya, Bapak-Ibu. Kalau bunuh gimana itu? Getok kepalanya, ya. Iya. Padahal ada cara lain yang sebenarnya tidak harus menyiksa, ya. Karena itu akan sangat berpengaruh dengan rasa juga. Ya, kalau di getok, biasanya rasanya tidak akan sebaik. Seenak kalau kita tidak getok, ya. Jadi, ada beberapa cara yang tidak dengan dipukul kepalanya. Nah, apa saja yang ada di ikan lele, lagi-lagi proteinnya cukup tinggi, ya, berapa itu sampai 26,5 persen. Dan, banyak sekali yang bisa kita pakai, ya. Sekarang ini akun lele sudah ada di mana-mana, ya. Rendement ini cukup tinggi sampai 28 persen. Nanti, insya Allah ini kita share materinya, bahwa adik-adik mahasiswa bisa melakukan riset atau penelitian. Oke, kemudian memang pada saat kita membuat terobosan untuk produk akun ini, monggo, silakan. Banyak hal yang kita harus concern, ya. Khususnya tentang titik kritisnya. Situ suhu sangat berpengaruh. Dan, karena ini produk kering, teman-teman, ya, untuk mendapatkan Bepong ini cukup mudah. Ya, jadi kita nanti bisa memanfaatkan pilihannya dua. Bisa menggunakan PIRT, ya, karena ini produk kering, tapi kalaupun dia produk kering ini mau kita carikan MD-nya, kita masuk ke kategori menengah rendah. Jadi, bisa self-declate. Ya, tidak perlu kita dilakukan visitasi. Nah, ini cukup mudah untuk membuat abon leleh dan registrasi keamanan pengannya tidak terlalu sulit, ya. nilai sekarang. Nilai banyak sekarang yang dipakai untuk nugget. Saya cerita sedikit tentang nilai ini, ya. Ada yang sudah familiar dengan surimi. Surimi, teman-teman mahasiswa tahu, ya, surimi, ya. Ikan lumat, ya. Kan banyak itu yang siapa yang suka makan sabu-sabu steamboat. Ya, itu yang Anda makan apa? Produk-produk surimi, itu. Ada apa namanya, crab limitation, ya, kan. Kemudian banyak sekali, lah. Itu semua produk surimi. Dan produk surimi, itu masih didominasi oleh ikan laut. Ya, purisi, ya. Ada juga ikan layang, ikan-ikan kecil, lah. Nah, sekarang kita lagi coba, satu riset, ya. Untuk mencampurkan dengan nilai. Dan so far, sampai hari ini, 10% itu masih acceptable. Pak, maksudnya acceptable gimana? Rasa. Karena surimi, yang banyak di pasaran, rata-rata menggunakan suprosa dan sorbitol, kan. Agak rasa manis. Ini yang jadi kurang disukai. Nah, penelitian dari teman-teman di politeknik perikanan, sekarang mereka menggantikan dengan karakinan, ya. Untuk mencegah terjadinya denaturasi proteinnya. Nah, ini juga menarik ini nanti adik-adik kalau melakukan riset di surimi dari ikan nilai. Otomatis nilainya kan akan lebih tinggi, ya. Oke, tetapi ini yang ada di sini adalah silakan bisa juga dibuat nugget, ya. Dan ada lengkap di situ, silakan diikuti. Proteinnya yang memang turun kalau sudah jadi nugget, ya. Tapi kalau kita mau yang tadi, yang di surimi, ya. Sehingga proteinnya masih bisa dipertahankan tinggi. Oke, ini pembuatan nugget ikan. Oke, analisis nilai. Kita bicara tentang apa namanya? Tanoleptik, ya. Ikan gabus. Ikan gabus ini larinya biasanya untuk apa, coba. Ada yang bisa memberikan jawaban, kira-kira ikan pegabus banyak dipakai untuk apa, ya. Ini nih, ada ada sambelicu tunak. Apa, Mbak? Ya, silakan. Untuk pembuatan, karena kamu bisa lebih, terutama yang membutuhkan tinggi. Iya. Oke, makasih. bisa dapat sambel hijau itu nah. Mbak siapa tadi? Mbak Bucy dari? Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Oke, nanti cara prosesnya bisa nanya saya ya. Baik, karena waktunya hampir habis, ini agak bisa dibuat juga atau tak ikan bagus, ikan bagus. Kemudian ikan emas ya, banyak durinya. Betul. nah ini bisa dibikin pepes dan kami mengalengkan juga ya pepes bisa juga ikan asing tapi tentunya nilai disini pasti akan turun nah ada contoh ya yang di Sumatera Barat ada gak disini ini ada sebuah komunitas disana mengolah perikanan air tawar dan dia Alhamdulillah sudah bisa meningkatkan nilainya menjadi kegiatan bersama-sama silahkan di search di google itu namanya si pucuk farm banyak yang diolah ada patin, ada lele dan ini hasilnya yang paling khas disana adalah ikan asapnya kemudian yang kami lakukan di Jogja dan teman-teman UKM itu adalah sterilisasi komersial tadi ada contoh lele kemudian ada contoh tuna itu menggunakan sterilisasi komersial kami juga bikin garang asem ikan patin ini apa namanya sudah mengikuti manajemen resikonya Bepom ya sudah keluar sertifikat PMR-nya dan kita lagi ngurus untuk labeling-nya oke jadi kira-kira begini adik-adik dulu waktu saya membelikan kuliah daring ya saya sudah jelaskan menggunakan retot yang dimodifikasi oke jadi proses yang tadi makhluk lele tadi seperti ini ini yang proses sambal hijau tuna dan kita kuncinya harus mengikuti regulasi dari Bepom ya bahwa F0-nya harus minimal 3 jadi di suhu 121 derajat itu di titik terdinginnya minimal di 3 menit nah ini setting alatnya ini step-step kalau mau buat ya tadi oke nanti silahkan bubaca sendiri dan konsep yang terbaik kita membuat factory sharing ya kita tidak bisa berdiri sendiri karena memang beberapa alat itu cukup mahal dan harus ada SDM yang betul-betul mengerti tentang keamanan pangan ya karena ini solusi kemarinnya ekspor ya kami dengan Kementerian Kooperasi UKM setelah acara ini akan melakukan pendampingan ke UKM-UKM olahan pangan yang siap untuk ekspor terima kasih Bapak Ibu dan sub indo by broth3rmax